Sejak peradaban yang pertama, zaman dulu kerajaan dan lain sebagainya, kemudian dunia dihiasi dengan ideologi-ideologi buatan manusia, apakah itu sosialisme, komunisme, imperialisme, sekularisme dan lain-lainnya, itu semua gagal mengatur manusia, bahkan membawa kehidupan pada kerusakan. Bukankah kita melihat satu pameran yang besar dihadapan kita, dimana masyarakat dihadapan kita, kekuasaan dihadapan kita menggunakan hukum buatan manusia, kesimpulannya apa? Amburadul, negara tidak bisa diatur dengan baik, kerusakan di mana-mana, kenapa? Sebabnya satu, buatan manusia dan hukum yang pantas mengatur manusia adalah hukum Allah.